ya oke guys BKG sama gue karena data gak bisa bohong ya oke sekarang hari Rabu 20 September 2023 ya oke IHSG hari ini dalam posisi ya naik tinggi nih ya 7032 ya kita doain aja mostly sekarang September kebanyakan hijaunya ya jadi harusnya kemungkinan sih positif full September ya doain aja lah tembus 7100 ya apalagi dividen ITMG cair 2 hari lagi ya itu 1T loh ya hampir 1T 900M oke gue hari ini mau bahas BSI ya Bank Syariah Indonesia yang hari ini terpantau naik 4,94% oke ya BSI ini lagi terpantau banyak berita-berita positif tentunya dia sekarang lagi roadshow di Timur Tengah ya di Dubai untuk presentasi kali ya di depan-depan Pangeran Arab supaya banyak Pangeran Arab mau investasi positif gak artinya kalau menurut gue sih positif ya tadi sih gue baca berita dia mau buka cabang juga nanti di mana tuh kantor cabang di Arab sana ya oke gak ada beritanya tadi ada gue baca beritanya ya prospek ini masih gede banget ya Bank Syariah Indonesia ini prospeknya masih gede banget sehingga potensi untuk bertumbuhnya masih sangat terbuka luas cuman emang kadang lu harus perlu sabar aja sih untuk kayak gini cuman mungkin yang harus disesalkan kemarin dividennya kecil ya kemarin tuh tapi menurut gue kemarin tuh gak sengaja ya bukan dalam porsi dia pengen bagi sekecil itu ya namanya juga kalau katanya kena hack ya mau ngomong apa gitu kan ya entah kena hack atau kena ransomware atau apa gak ngerti lah oke BRIS lombar saham beredar 45M ya bank yang saham PT bank BRI 17% ya nanti ini dia mau ngelepas nih dilempar ke investor Arab bank mandiri 50,83% ya ini tetap jadi dia tetap nanti yang ngendalikan BSI dia tetap dia BNI 24% nah BNI juga mau ngelepas nanti ke investor Arab ya pemegang saham lainnya 7% ya masyarakat kita 7% berarti sekitar 4M lah dipegang masyarakat ya 4 miliar oke ya doain aja nih nanti berhasilnya ada ada pangeran Arab yang mau berani ambil ambil saham dari BRI saham BSI dari BRI dan dan BNI ya sorry BNI dan BRI oke kita langsung lihat dividen history dulu deh dividen history BRIS dividen history BRIS so far dia baru tercatat 2019 bagi 20 gak bagi 21 gak bagi 22 bagi 23 bagi ya ya so far mulai rutin ya meskipun ada bolong dikit ya oke dari sisi dividen terus dari sisi likuiditasnya satu hari itu kira-kira transaksinya ada bentar guys gue lagi buka RTI gue sehari-hari ini transaksinya hari ini 52M ya tapi ini karena lagi rame aja nih hari ini bisa tembus 100 miliar hari ini ya tapi ini karena lagi rame nih kayaknya sih kalau dalam posisi-posisi normal dia sekitar di range 20 miliar ini dalam posisi normal transaksi normal hari ini lagi rame ya agak sedikit abnormal gitu anormal atau abnormal ya jadi kira-kira likuiditasnya 20M lah sehari jadi kalau duit lo dibawa 20M basically gampang cairinnya sehari harusnya oke kita langsung lihat laporan keuangannya aja ekuitas 5,2 triliun lalu naik 23 triliun lalu naik 26 dan sekarang naik 35 ya guys ya kenaikan ekuitasnya gede loh 35% lalu jumlah sumbreder 45 miliar maka book value sekarang 786 ya udah mulai ningkat ya jadi bertumbuh terus nih guys book value-nya dari tahun ke tahun ya untuk masalah dividen lo pantau deh tahun depan ya harusnya sih tahun depan kalau gak ada masalah harusnya dia oke lah dividennya DPR 25% normalnya sih dia segitu ya ya kalau bisa lebih kayak BNI harga rata-rata dia sekarang di 1.700 maka PBV-nya 2,16 laba 1,1 lalu naik 1,4 triliun lalu naik 2,1 dan sekarang naik 2,8 naiknya gede 32% ya lo bisa lihat 4 tahun terakhir naik terus kalau di Q1 2024 itu dia naik lagi 30% labanya ya sambil kasarnya ya bisa naik 30% 1,700 ya gak berlebihan tembus di daerah ya 2,000 2,200 atau 1,900 gak berlebihan tahun depan ya kalau dia memang tahun depan di bulan Aprilnya itu Q1-nya itu 2024 naik 30% gak berlebihan untuk naik ke situ ya lalu ROE ini sekarang 7,8 x 2 15% iya ROE-nya bagus IPS 2432 4,661 portal 4 25 eh minus 25 74 92 dan sekarang ini berpotensi tembus 122 lebih gede ya kira-kira IPS-nya dari tahun lalu oke keunggulan bank syariah itu software yang gue tau ya ketimbang bank bank konvensional ya kayak kemarin kan ada tuh gue cerita soal yang orang di Tanah Abang ya dia buka dia gede tiga rumahnya ke bank konvensional buat buka ruko eh buat buka toko di Tanah Abang tiga ya 2018 ya rame 2019 ya rame ya 2020 jeblok ya gak corona 2021 corona juga jeblok penyusupan Abang sepi 2002 2022 juga sepi 2023 yang harusnya corona udah gak ada tetap sepi ya akhirnya dia gak mampu bagar untuk ya bayar itu ya rumahnya yang disertifikat eh sertifikatnya yang digade lah ya akhirnya rumahnya disita John disita ya nah kalau di bank syariah yang gue ini yang gue tau gue denger dari ahlinya langsung ya di Youtube yang pakar lah di bidang ini kalau syariah gak begitu sistemnya intinya misalnya lo itu cicilan lo misalnya 300 juta cicilan misalnya 300 juta dan lo udah bayar 200 juta ceritanya nih udah bayar 200 juta John ya kan masih sisa 100 juta dong ceritanya tau-tau ya lo kena usaha lo bangkrut kayak tadi tuh di tanah bank tadi gitu bangkrut ya lo gak bisa bayar ya nah yang terjadi tuh rumah lo itu tadi rumah lo itu akan dijual sama bank syariah dijual dijual kan nilainya 300 juta tuh misalnya ya misalnya dijual ternyata BSI bisa jual 300 juta kan lo udah bayar 200 juta kan nah 200 jutanya buat lo 100 jutanya diambil sama bank syariah nah ini konsep syariah yang gue tau ya ini ngomong bukan gue ya pokoknya yang expert lah di bidang nah jadi beda itu perbedaan bank syariah yang konvensional ya mungkin banyak yang gak tau bedanya disitu ya kalau dari sisi itu sih jauh lebih baik lo ambil kalau KPR tuh syariah kalau konsepnya kayak begitu memang oke kalau syariah mahal di awal tapi udah jelas fix gitu ya fix gitu kalau KPR konvensional kan awalnya murah gitu kan nanti kalau udah floating jebret awal kayak kemarin kan di buku kebunga sekarang awalnya lo ambil 6%an gitu kan nanti udah masuk floating 14% ini nih kalau suku bunga Amerika naik lagi dan ternyata dolar kita eh rupiah ternyata gak bisa ngimbangin gitu ya dolar rupiah melemah terus dan akhirnya BI harus naikin suku bunga itu bunga KPR John bisa tembus sampai 20% loh waktu jaman SBE pernah itu jangan salah pernah jaman SBE gila loh bunga KPR 20% gue gak poten-poten hidupnya nah itu jadi ada ada keunggulannya bang syariah ada keunggulannya juga gue yakin ada peminatnya juga pasti lah masing-masing ada peminatnya oke ya dividen 18 0,9 depan 24 nah ini yang kemarin nih yang parah dividennya ya 9 ini 0,9 DPRnya ini yang parah cuma 10% tapi menurut gue sih gak sengaja menurut gue ya karena ya lu tau sendiri kasusnya kemarin kenapa kan katanya kena hack atau ransomware atau apalah oke tahun depan ya kalau dia konsisten bagi 25% mirip seperti BNI BNI sekarang udah 40% dianggap lah 25% kira-kira dividen tahun depan tuh 30 guys 30 jadi sekarang lu dapet 1,76% ini kalau 25% ya ya memang sih kita harapannya minimal kan 40% ya minimal ya kalau 40% atau 50% kan enak kalau misal 50% kan dia baginya bukan 30 tapi 60 masih dapet tuh 3% kalau dia bagi 50% ya sayangnya kan track recordnya sejauh ini yang terbaiknya dia bagi 25% ya itu aja oke oke kalau ada oke harga fundamentalnya kalau dari EPS sekarang 122 ya kali 10 aja 1220 kalau dari dividen 30% ya kali 10 dividennya dan kali 20 ini harganya kalau dia bagi 50% kan harusnya kan segini ya 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 tapi apa boleh buat dia baginya juga cuman segitu ya segini ya untuk BRIS ya oke harga warasnya ini gue bilang range-nya lah ya oke tapi ini akan meningkat kalau tahun depan dia bisa naik 30% lagi labanya kalau naik-naik terus ya oke gue rasa gini aja untuk BRIS ya so far hampir semuanya positif cuma yang masalah itu dia dividennya aja sih ya so far kalau dari semua sisanya positif ya dividennya aja sih agak kurang itu aja kalau menurut gue ya BRI masih ya masih gedean BRI mandiri BNI juga masih atau BNGA tuh gede tuh oke sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data gak bisa bong selamat menikmati